Tuhan Yesus kami bersyukur, Tuhan lawat kami hari ini Tuhan. Tuhan kami bersyukur kalau hari ini kami datang ke tempat ini, kami tahu ini bukan sebuah kebetulan. Tapi Tuhan Yesus sendiri undang kami datang ke sini Tuhan. Tuhan kami mau membuka hati kami, kami mau membuka hidup kami untuk menerima Engkau Tuhan. Untuk Engkau bertata di dalam kehidupan kami Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Mari kita beri kemuliaan yang luar biasa untuk Tuhan Allah kita yang luar biasa. Oke, saya ada satu cerita, ini harusnya cerita lucu. Jadi nanti tolong ketawa ya. Oke, ada tiga pemuka agama. Nah, tiga pemuka agama ini lagi ngumpul, ngobrol. Satu Bapak Ustadz, satu Pak Haji, satu pendeta, satu Romo. Nah, mereka lagi bertiga ngobrol, tiba-tiba ada satu orang datang. Terus tanya, saya orang kaya nih. Jadi ada satu orang kaya datang, saya orang kaya, duit saya banyak. Gimana saya tahu mana bagiannya Tuhan, mana bagian saya? Nah, si Pak Haji langsung bilang gini, oh gampang. Dia turun ke bawah, terus dia gambar lingkaran. Dia gambar lingkaran, terus dia bilang gini, coba kamu lempar duit kamu sebanyak mungkin ke dalam lingkaran itu. Kalau dia jatuh di dalam lingkaran, itu berarti kamu boleh simpen. Kalau dia jatuhnya keluar, itu berarti punyanya Tuhan. Katanya gitu ya. Terus orang itu lempar, ada yang jatuh, ada yang keluar. Nah, terus Bapak Pendeta bilang kayak gini, eh saya punya lebih gampang. Saya punya lebih gampang, gak perlu bikin lingkaran. Ini bikin garis lurus aja. Bikin garis lurus, terus dia bilang, kalau kamu lempar ke sini, jatuhnya di kiri, itu punyanya kamu. Kalau jatuhnya di kanan, garis itu punyanya Tuhan. Terus Romo bilang gini, eh saya punya lebih gampang lagi. Kamu gak usah gambar, gak usah ini, kamu lempar aja ke atas. Kalau gak jatuh, berarti itu punyanya Tuhan. Kalau jatuh lagi, itu berarti punya kamu. Lucu gak sih? Oke, bercanda ya. It's just a joke, teman-teman. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati. Tuhan kita Tuhan yang lihat hati, dia gak lihat. Dia gak lihat, bukan Tuhan yang kaku. Ya bukan tentang peraturan, ini tentang hati. Sama kayak waktu Tuhan minta Abraham, persembahkan Ishak. Dia minta Ishak dikorbankan. Basically Tuhan bukan pengen benar-benar korbanin Ishak. Tapi Tuhan pengen lihat hatinya Abraham. Tuhan pengen lihat kasihnya Abraham, ketaatannya Abraham. Dan saya bersyukur, saya berterima kasih teman-teman semua. Anda sudah datang ke hari ini, Anda datang ke tempat ini. Anda kasih hati Anda buat Tuhan. Anda taat, saya tahu hari Sabtu tuh godaannya banyak, benar gak? Hari Sabtu tuh kita bisa tinggal di rumah nonton Netflix. Hari Sabtu kita bisa nongkrong di Starbucks, nonton di XX1 gitu ya. Nah tapi teman-teman semua, you guys come here, membawa hati Anda, membawa hidup Anda. Saya percaya bahwa pulang dari sini, hidup Bapak, Ibu, teman-teman semua akan diubahkan. Oke, ada first timer? Ada yang baru pertama kali datang ke tempat ini? Boleh tunjuk tangan? Yeay, boleh kasih aplaus yang meriah. Teman-teman di sekitarnya boleh kasih salam? Boleh sapa, boleh peluk sampai gak bisa nafas ya. Oke, selamat datang ke keluarga ini. Selamat datang, jadikan tempat ini keluarga Anda, jadikan tempat ini rumah Anda. Mari kita berdoa our favorite prayer. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, amin. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's words so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I'm blessed, I'm blessing the world. The thy word is a lamb unto my feet, and a lamb unto my path. Oke, jangan duduk dulu bersabar. Yuk, kita akan baca bacaan kita hari ini dari keluaran 5 ayat 2. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi, Firaun berkata, Siapakah Tuhan itu yang harus ku dengarkan firmannya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Waktu saya merenungkan firman ini, Saya pikir masalah Firaun itu datang jauh sebelum dari tulah. Kita kenal ada tulah, 10 tulah datang ke Mesir. Tapi masalahnya datang jauh sebelum tulah itu datang. Masalahnya datang ketika Firaun bilang, aku tidak kenal. Tidak kenal aku Tuhan itu. Maka dia tidak membiarkan orang Israel pergi. Maka masalah datang ke Mesir. Akhirnya kita semua baca ceritanya. Nanti abis ini Brother David akan cerita lebih jauh. Tapi saya ada satu cerita sebelum Brother David akan naik. Saya punya tiga anak, anak saya yang paling gede namanya Sean, yang kedua Sky, yang ketiga Sidney. Nah kemarin Sky sama Sidney udah mulai masuk sekolah. Jadi saya sama Sean sama istri saya ngantar ke sekolahnya Sky sama Sidney. Begitu udah nyampe, ngantar, terus nungguin di sana. Akhirnya pulang, kita jalan pulang. Begitu udah lihat jam oke jalan pulang. Sepertiga perjalanan, tiba-tiba Sidney nanya. Sean mana? Wah saya kaget. Sean mana? Saya nengok. Kebetulan istri saya lagi nyetir. Jadi yang nyetir istri saya saya lagi siapin bahan buat hari ini gitu ya. Jadi gak konsen. Hah Sean mana? Di paling belakang, di baris ketiga itu anak saya yang kedua Sky. Saya tanya Sky, Sean di belakang gak? Enggak. Bapak Ibu, pernah ngerasain ngelos hati ya. Itu tiba-tiba, Sean kok gak ada? Puter balik, panik. Saya sampe bilang, udah anak-anak tuker-tuker. Saya yang nyetir, saya pengen buru-buru segera nyampe ke sekolah. Karena saya udah kebayang, ini anak itu kan bukan sekolah dia. Itu bukan lingkungan dia. Dia gak kenal. Dia gak kenal guru, gak kenal... Kalau ini di sekolah dia mungkin dia langsung bisa ngomong sama satpam, bisa ini ya. Tapi ini dia, ini situasi dimana bener-bener dia gak kenal siapapun disana. Saya udah ngebayangin, ini anak pasti panik. Ini mungkin dia nangis gitu ya. Waduh, saya udah pokoknya buru-buru nyetir, ngebut ya, nyalip-nyalip. Mohon maaf ya, karena udah panik. Ngebut, nyalip-nyalip. Begitu nyampe, saya lihat itu anak lagi celingukan di parkiran. Saya langsung turun, lari. Saya peluk dia, saya bilang, Sean, I'm sorry. Kok kamu kok bisa? Saya tuh udah, I'm sorry. Dia bilang, apa? Pima, gitu. Pasti lupa deh kalau aku turun. Oh my God. Terus kita bawa dia naik. Terus saya tanya sama dia, Tadi kamu gimana? Panik gak? Tahu gak dia jawab apa? Dia jawab, enggak. Aku tahu, Kayaknya papi sih lupa nih aku turun. Gak sadar aku turun. Terus kok kamu gak panik? Ya karena aku tahu papi pasti balik. Tadi. Hari itu saya belajar, Kalau anda kenal siapa Tuhan anda. Kalau anda kenal bagaimana Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib demi dosa-dosa kita. Anda tahu, Dia akan selalu memberikan diri. Tema besar dari hari ini adalah, Dia akan selalu memberikan diri. Apapun kondisi Bapak Ibu sekarang, Teman-teman, Mungkin Anda datang ke sini penuh, Hatinya berat. Mungkin banyak cobaan. Mungkin minggu-minggu ini minggu-minggu yang gak gampang buat anda. Mungkin anda memilih keputusan-keputusan yang salah. Mungkin anda memilih keputusan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan selalu menghormati. Meskipun kita keputusan yang salah. Kalaupun itu keputusan yang salah, Tuhan selalu menghormati. Saya bayangin, Tuhan itu mungkin waktu kita ngambil keputusan yang salah, Dia bilang, Aduh jangan dong, jangan dong. Itu kayak, Saya bayangin, Saya aja pengen segera buru-buru nyampe ke sekolah, Supaya Sean tuh bisa lihat saya. Karena kalau Sean lihat saya, Saya tahu dia hilang paniknya. Jadi Tuhan tuh juga kayak gitu. Tuhan tuh, Come on. Ayo, ayo, aduh. Dia pengen tangkap. Dia pengen tangkap anda. Tapi dia respect your wrong decision. Kalaupun ada keputusan-keputusan yang salah, Dia lihat dari jauh, Tapi dia gak akan biarkan anda sendiri. Dia tahu, Dia terus menunggu anda. Dan saya berdoa, Hari ini anda datang kesini, Tuhan tangkap anda. Tuhan tidak lepaskan anda. Dan mulai hari ini, Kita akan hidup bersama Tuhan. Kita akan terus menerus setiap hari. Ingat Tuhan, Lihat sama matanya Tuhan. Kita selalu bilang, I want to follow you Lord. Tuhan Yesus, Aku berdoa supaya, Kami semua yang datang hari ini Tuhan. Kami bisa, Sungguh-sungguh menerima firmanmu. Kami bisa sungguh-sungguh menerima, Suaramu sendiri Tuhan. Tuhan berbicara pada kami, Secara pribadi, Masing-masing di hati kami Tuhan. We want to worship you Lord. Kami mau belajar, Kami mau pulang dari sini, Semakin dekat, Dan semakin serupa dengan engkau Tuhan Yesus. Silahkan duduk. Mari kita sambut dengan meriah Brother David. Boleh kita berikan kemuliaan, Tepuk tangan untuk Julio, Yang sudah luar biasa memberkati kita, Pada malam hari ini. Apa kabar semuanya? Saya berdoa dan berharap, Bahwa ketika saudara hadir, Dan nanti keluar, Saudara dikatakan romo tadi, Kita menjadi pribadi yang baru, Yang berbeda. 13 Juli kemarin, Itu hari yang terindah, Buat istri saya, Kenapa? Karena dia baru saja merayakan, Ulang tahunnya, Yang ke, Tid, Gak boleh dibilang gitu ya, Karena cukup sensitif, Bagi wanita untuk disebutkan umurnya, 17 tahun sebenarnya, Saya gak mau bohong kepada saudara, Plus-plus. Nah yang berbeda adalah, Setelah satu putaran CEO, Dia bilang, Kalau saudara ada lihat postingan, IG story dari istri saya, Jadi, Satu putaran CEO itu berarti 12 tahun ya, Karena 12 tahun yang lalu, Itu pertama kali saya memberikan bunga, Pada waktu dia ulang tahun. Jadi dia special posting, Posting. Dan saya juga kaget tadi, Salah satu event tim kita datang, Kok, Thank you untuk ini, Apa, Kok sudah ngasih bunga, Aku langsung, Kirimkan postingan itu ke pacarku, Karena dia juga punya prinsip yang sama, Saya prinsipnya adalah, Buat apa beli bunga mahal-mahal, Karena itu cuma beberapa hari, Hitungannya itu layu, Menurut logika saya, Sebagai seorang laki-laki, Orang Cina banget ya, Gak mau rugi gitu ya, Kalau saya pikir, Saya beli aja voucher MAP, Satu juta, Itu bisa beli banyak hal, Dan itu bisa digunakan, Untuk banyak hal, Tapi bunga, Untuk saya personally, Saya tidak akan pernah beli, Tapi, You know what, Apa yang membuat saya berubah adalah, Karena kasih Tuhan, Selama ini, Saya selalu melihat dari perspektif, Saya, Apa yang menurut saya itu baik, Dan benar, Tapi saya belajar, Mengikut Tuhan, Itu berarti juga, Memulai sebuah perubahan, Dimana, Sebelumnya saudara, Tidak memikirkan, Perasaan orang lain, Contohnya seperti saya, Tapi saya coba, Berada di posisi, Yolanda, Istri saya, Dimana, Bunga itu, Merupakan sebuah, Lambang kasih, Bagi dia, Dan dia begitu happy, Posting, Teman-teman kantornya, Waktu dia terima pertama kali, Ya, Ditulis kayak gitu, Tapi ini masa dari tim, Dia pikir itu dari tim, Kantornya, Enggak, Enggak, Bu Yolanda bukan, Itu dari suami ibu, Oh iya, Karena ada tulisan, I love you babe, Tepuk tangan, Dan untuk kalian semua, Kenapa, Saya mau berkata seperti ini, Saudara, Setiap kali firman Tuhan, Diberitakan, Seharusnya, Ada perubahan, Dalam diri kita, Katakan kiri kananmu, Jadi manusia baru, Di dalam Tuhan, Amen, Oke, Kita lanjutkan ya, Di bulan ini, Tema besar kita adalah, Special Delivery, Dan titok, Yang ketiga ini, Kita berbicara mengenai, God, Will always, Provide, Mercy, Sebenarnya sangat-sangat relate, Kalau saudara, Sungguh-sungguh perhatikan tadi, Homili dari Romo, Itu nyambung banget, Bahwa Tuhan itu, Kalau sudah bersabda, Ya, Itu seperti, Firman itu, Seperti hujan, Salju, Yang turun ke bumi, Dan mengubah, Tanah yang kering, Menjadi, Subur, Dan menghasilkan buah, Nah itu sama dengan diri kita, Bahwa, Mercy, Belas kasih Tuhan itu, Ketika dia menyentuh, Hati kita, Maka, Saya pastikan, Seharusnya, Kalau saudara, Sungguh-sungguh membuka hatimu, Kepada apa yang Tuhan, Sudah berikan, Maka akan ada terjadi, Yang namanya pertobatan, Pertobatan berarti, Berbalik, Dari jalan kita yang keliru, Tidak hanya sadar, Oh aku berdosa, Tidak cukup disitu, Perlu memang kita menyadari dulu, Oh aku berdosa, Oh apa yang aku lakukan salah, Tapi tidak cukup disitu, Saudara harus benar-benar, Menyadari, Bahwa saudara harus mengakhiri, Setiap perbuatanmu yang keliru, Dan kembali kepada, Kebenaran, Tuhan, Kita lanjutkan, Slide berikutnya saudara, Kita sama-sama katakan, God will always provide mercy, Sekali lagi katakan, Nah, Kita lihat gambar berikut ini, Kalau kita melihat, Kita perhatikan, Ya saya bersyukur juga, Kemarin ke Holy Land, Kita ke Mesir, Dan kita melihat, Oh piramid yang begitu luar biasa, Tapi kita tahu juga, Piramid yang dibangun, Sedemikian rupa, Itu dibangun, Dengan, Di bawah, Penderitaan, Orang lain, Nah, Dalam hal ini, Kalau kita belajar sejarah, Bangsa Israel, Dikatakan pada waktu itu, Jumlahnya, Semakin banyak, Jutaan, Dan apa yang terjadi, Firaun, Memanfaatkan, Banyak orang ini, Banyak orang Israel ini, Dijadikan apa, Budak, Mesir, Juga, Kita tahu bahwa, Negara ini, Melambangkan kegelapan, Keegoisan, Bisa dibilang bahwa, Segala yang buruk, Itu ada, Di, Negeri Mesir, Pada waktu itu, Penyembahan berhala, Kita tahu ada Dewa Matahari, Dan Firaun, Itu dipercayai, Merupakan keturunan, Dewa Ra, Dewa Matahari, Sehingga apa yang terjadi, Dia, Setiap apapun yang dia katakan, Itu harus di, Ikuti, Dihormati, Oleh bangsa Mesir, Kita lihat, Ada empat pesan, Yang kita bisa, Pelajari dari kisah, Dari cerita, Exodus ini, Saudara tahu bahwa, Ketika Musa, Di minggu yang lalu, Diceritakan oleh, Brother kita, Reza, Dia mengalami, Perjumpaan dengan Allah, Dan akhirnya singkat cerita, Allah mengutus Musa, Pergi untuk menghadap Firaun, Untuk apa, Untuk mengatakan bahwa, Firaun harus membebaskan, Bangsa Israel, Keluar, Dari Mesir, Tapi kita tahu juga, Tadi Julio juga sudah menyampaikan, Bahwa Firaun bilang, Aku tidak mengenal, Siapa itu Allah, Siapa itu Tuhan, Dan aku tidak akan membebaskan, Bangsa Israel, Dari perbudakan, Keluar, Tidak boleh, Kita bisa belajar, Poin yang pertama Saudara, Dari cerita ini, Next slide, God is, A giver, Hari ini, Kita belajar dari, Cerita Firaun itu sendiri, Firaun tidak mengenal Tuhan, Nah, Hanya ada dua pilihan, Dan juga ini, Relevan dengan setiap kita, Kalau Saudara tidak mengenal Tuhan, Berarti Saudara mengenal Tuhan yang lain, Saya ulangi Saudara, Kalau Saudara tidak mengenal dan menyembah Tuhan, Dalam hal ini kita percaya Tuhan Yesus, Sebagai Juru Selamat, Berarti Saudara punya Tuhan yang lain, Selain Tuhan Yesus, Demikian juga dengan Firaun, Dia tidak mengenal siapa itu Allah, Yahweh, Dia tidak mengenal, Yang dia kenal adalah, Kekuasaan, Tadi Romo bilang ada, Tiga ta, Harta, Tahta, Kuota, Saya gak mau sebut wanita, Nanti dipikir, Betul juga ya, Ini zaman emansipasi gitu loh ya, Harta, Tahta, Dan, Kuota, Oke lah, Kayak gitu, Nah, Seringkali kita gak menyadari, Karena pengaruh dunia, Trend yang begitu luar biasa, Kalau kamu punya duit, Kamu bisa dapat apapun, Oh banyak teman-teman saya seperti ini, Tadi siang di grup alumni SMA, Saya by the way, Minggu lalu terpaksa harus pakai seragam abu-abu, Dan masih pantas, Meskipun agak ketat sedikit, Di beberapa bagian, Ya, Ya, Saya ngomong ke istri saya, It's okay, Mantan gak hadir, Jadi aman, Saya bercanda, Ya hadir juga gak apa-apa sih sebenarnya ya, Karena orang kadang kalau alumni gitu, Khawatir gitu ya, Nanti CLBK, Cinta lama, Bersemi kembali, Tapi gak kok, Gak datang juga, Dan gak akan terjadi juga, Karena istri saya lebih cantik, Lebih, Dan yang penting takut akan Tuhan, Tepuk tangan dong buat Yolanda, Kembali kesini saudara, Tuhan adalah pengguna, Maksudnya apa, Tuhan itu, Tuhan yang memberi, Seperti kasih ibu itu, Tidak harap kembali, Masalahnya, Kalau saudara punya Tuhan yang lain, Saya mendengar banyak cerita, Saya suka kadang-kadang dulu ya, Orang-orang itu pengen cepat kaya kan, Pergi ke suatu gunung, Saya pernah pergi ke gunung itu, Dia ajak koko saya pada waktu itu, Karena dia percaya seperti itu, Ada yang tidur di bawah pohon, Kalau saudara ngeh, It's okay, Saya gak perlu sebutkan nama gunungnya, Tidur di bawah pohon, Kalau kejatuhan, Buah atau daun aja, Dari pohon itu, Dipercayai kamu simpen, Kamu akan terus, Kaya, Wah ada yang melakukan ritual-ritual, Dan lain sebagainya, Muti dan lain sebagainya, Saya juga mendengar cerita, Di Surabaya, Ada yang jualan ini, Begitu lah Aris, Tapi, Selalu ada yang namanya itu, Tumbal, Either keluarganya itu nanti meninggal, Anaknya dikorbankan, Dan lain sebagainya, Atau rumah tangganya, Itu tidak harmonis, Selalu ada masalah, Karena pada dasarnya, Cuma ada satu Tuhan, Dan satu Allah, Yang memberikan kasihnya, Totalitas, Cuma-cuma, Untuk menyelamatkan kita, Yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus, Yang lain saudara, Selalu meminta sesuatu, Imbalan, Bahkan juga, Sebenarnya, Sedang membawa saudara, Jauh dari keselamatan, Membawa saudara, Semakin lama, Semakin dekat, Yang namanya, Kematian yang kekal, Itulah kenapa, Tuhan Yesus, Bersusah payah, Sampai mati, Di atas kayu salib, Itu sebenarnya, Melambangkan sebuah kasih, Yang begitu luar biasa, Karena dia, Begitu mengasihi kita, Begitu mengasihi dunia ini, Sampai dikatakan apa, Ia mengaruniakan, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, Yesus Kristus, Supaya kita ini, Diselamatkan, Itu Tuhan kita, Saudara harus tahu, Kenapa, Saya perlu jelaskan hal ini, Karena kalau saudara, Dikatakan Julio tadi, Karena, Kalau gak kenal, Anaknya juga bakalan, Khawatir, Tapi anak dari Julio, Tahu, Sean tahu, Papaku ini, Pasti akan balik, Meskipun ngebut, Meskipun gimana caranya, Pasti dia akan balik, Dia gak khawatir, Karena dia tahu, Siapa papanya, Pertanyaannya, Taukah saudara, Siapa Allah saudara, Saudara hadir, Setiap Sabtu, Atau saudara pergi ke Misa, Tiap minggu, Persekutuan doa, Komunitas yang lain, Mungkin saya gak tahu, Bagaimana saudara beribadah, Tapi pertanyaannya adalah, Sungguhkah saudara, Benar-benar mengenal, Belum tentu, Saudara tahu, Tapi saudara belum mengenal, Kanan kiri saudara aja, Belum tahu, Belum tentu, Saudara kenal, Saudara mungkin tahu namanya, Kenal berarti ada relasi, Sudahkah kita membangun relasi, Dengan Tuhan, Ini pertanyaan untuk kita, Termasuk saya juga saudara, Next slide, Nah, Tuhan ya, Ini nanti kita belajar, Bangsa Israel itu dibawa, Keluar dari, Mesir, Dari perbudakan, Di Padanggurun, Saya ketika lihat Padanggurun, Saya dulu mikir ya, Padanggurun, Itu benar-benar gersang men, Benar-benar, Waduh, Sampai 40 tahun, Saya ngomong sama Yolanda, Saya lihat Yolanda, Kadang-kadang dia toilet aja, Pilih-pilih, Boro-boro di Padanggurun, Gitu ya, Makan aja kadang kita, Sudah disediakan orang tua, Misalnya, Anak-anak muda sekarang, Waduh males makan ini lagi, Saudara coba pergi ke Padanggurun, Tapi Tuhan tahu, Kebutuhan kita, Sekali lagi, Bukan keinginan kita, Makanya ketika lapar, Dikasih apa? Mana, Mana surgawi, Roti yang turun dari surga, Setiap hari disediakan, Nah kita tahu ceritanya, Ngomel, Dikasih roti, Ngomel, Kok gak ada daging, Wah enakan di Mesir, Meskipun bekerja keras, Tapi masih ada yang namanya, Makan daging, Oke, Tuhan dengar, Tuhan kirimkan burung, Puyuh, Bosen lama-lama, Ngomel lagi, Gak ada habisnya, Nah itu kita bisa belajar, Dari bangsa Israel, Seringkali, Kita tahu, Tuhan adalah pengguna, Tuhan itu, Maha pemberi sebenarnya, Tapi masalahnya adalah, Bukan apa yang kita mau, Tapi yang kita perlu, Kadang-kadang gak match, Kita kadang gak perlu, Tapi kita pingin, Betul? Kita kadang ya, Beli gadget lah contoh, Yang paling gampang, Berapa banyak, Udah mahal-mahal, 25 juta, Dipakainya cuma buat selfie, Pakainya cuma buat WA, Tapi di tangan misalnya, Kayak Iswara, Atau Donnie yang bikin musik, Aku tanya waktu itu, Sama Iswara, Music director kita, Kenapa ke lu harus beli, Apple, Sedemikian mahalnya, Oh aku perlu, Karena itu bisa bikin, Buat kerjaanku, Dan make money, Sense, Tapi di tangan kita, Kadang-kadang demi gengsi, Belum tentu, Karena kebutuhan kita, Tapi karena keinginan kita, Nah ini loh, Kadang-kadang orang akhirnya, Karena keinginan, Ini jadi Allah kita ya, Salah satu contohnya ya, Jadi Allah kita, Kita menghalalkan segala cara, Untuk memperoleh keinginan kita, Nah itulah, Karena Firaun, Tidak mengenal Allah, Sehingga, Dia berusaha mewujudkan, Apa yang dia inginkan, Bukan apa yang Tuhan, Tahu itu yang kita butuhkan, Akhirnya apa, Perbudakan, Penyembahan berhala, Dan lain sebagainya, Itu terjadi, Next slide, Boleh kita baca sama-sama, 3, 2, 1, If you serve the gods of greed, Lust and pride, Like Pharaoh, They will eat up your life, Gak ada yang gratis saudara, Hanya Tuhan Allah kita, Yang memberkati kita, Secara, Cuma-cuma, Bahkan kalau saudara berpikir, Pujian saudara, Penyembahan saudara, Kehidupan saudara yang baik, Sesuai dengan firman Tuhan, Kadang-kadang itu yang kita jadikan apa, Balasan, Kita pikir kita bisa balas, Gak bisa, No, Itu ekspresi kita, Tuhan, Tuhan gak minta pujian saudara, Sekali lagi gak, Kita pikir, Oh pujianku bisa menyenangkan hati Tuhan, Hidupmu, Yang benar, Sesuai dengan apa yang Tuhan, Rencanakan, Itu yang menyenangkan hatinya, Kenapa? Karena seperti, Analogi seorang ayah tadi, Gak ada ayah, Yang ingin anaknya itu celaka, Atau hidupnya itu gak enak, Gak ada, Semua orang tua, Pasti memikirkan yang terbaik, Buat anak-anaknya, Betul gak? Ya, Sehingga ketika saudara itu, Berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, Dan kita percaya, Rencana Tuhan itu membawa, Damai sejahtera, Bukan kecelakaan, Maka dia happy, Makanya kalau kita disuruh, Taat firman, Hidup benar, Itu bukan untuk keuntungan Tuhan, Tapi itu sebenarnya, Menjaga kita, Supaya on track, Kalau saudara pergi ke jalan tol, Atau ke jalan raya, Ada rambu-rambu, Itu untuk apa? Untuk keselamatan kita, Firman Tuhan, Jangan dijadikan itu sebagai penghalang, Aduh gak asik kah, Jadi anak Tuhan kadang-kadang kok gak enak sih, Dibatasi ini, dibatasi itu, Kalau kita memikir selalu seperti itu, Akhirnya ketika kita diminta untuk melakukan firman Tuhan, Kita akan menganggap itu sebagai sebuah beban, Bukan sebagai sebuah anugerah, Tapi kalau saudara lihat dari perspektif Tuhan, Saudara akan mengerti, Oh iya, Makanya biasa banyak orang itu baru bertobat setelah jadi orang tua, Kenapa? Dulu kita waktu anak, Kita ngomel-ngomel ya, Gak boleh ini, Gak boleh itu, Seakan-akan orang tua kita itu jahat, Tapi begitu saudara jadi orang tua, Oh iya ya, Pantesan dulu papa mamaku itu, Gak boleh ini, Ngelarang ini, Ngelarang itu, Bukan mereka jahat, Tapi mereka tahu, Yang terbaik buat anak-anaknya, Dan itu adalah Tuhan kita, Amin, Next slide, Jangan tertekan gitu ya, Waktu saya firman kayak saudara tertekan gitu ya, Santai aja santai santai, Nah Matthew 6 ayat 26, Dikatakan look at the birds, They don't plant or harvest or store food in barns, For your heavenly father feeds them, Lihat burung-burung di udara, Mereka itu tidak menanam, Tidak berbuat apa-apa, Tapi Tuhan sediakan, Amin, Jangan berpaling kepada ala-ala yang lain, Kita punya Tuhan, Punya Bapak, Yang sanggup, Untuk memenuhi segala kebutuhan kita, Seturut dengan kekayaan dan kemuliaannya, I love, I really love, Apa yang Paulus katakan saudara, Benar, Iya ya, Makanya coba, Semakin kita, Istilahnya bersekutu seperti ini, Semakin saudara sering mendengar firman Tuhan, Semakin saudara sering melakukan firman Tuhan, Maka saudara akan semakin tajam, Dalam hal apa, Dalam hal mengerti, Perspektif saudara ini tidak lagi sekarang di bawah, Tapi saudara mulai naik-naik dan mengerti, Oh ini perspektif Tuhan itu seperti ini, Itu, Itu yang membedakan saudara akhirnya, Semakin dewasa secara iman, Tidak lagi menganggap bahwa iman ini sebagai sebuah batasan yang gak enak, Makanya cook yang kupasang dia bilang, Itu ringan, Maksudnya itu saudara, Bukan untuk mengganggu saudara, Membatasi saudara, Tapi supaya sekali lagi saudara on the track, Selanjutnya, Tuhan itu memberikan, Tuhan itu adalah penyakitku, Tuhan itu adalah penyakitku, Tuhan itu yang luar biasa menyediakan segala kebutuhan kita, Kenapa saya tekankan ini saudara, Karena sekali lagi kalau saudara mengenal siapa Tuhan saudara, Maka saudara tidak akan pernah berpikir untuk mencari Tuhan-Tuhan yang lain, Saudara tidak akan pernah berpikir untuk menyembah Tuhan-Tuhan yang lain, Apapun bentuknya sekarang ini, Di dunia zaman sekarang ini, Kita bisa menggantikan Tuhan dengan berbagai macam bentuk penyembahan, Harta kita, Kekuasaan, Yang kedua, Boleh kita baca sama-sama, Tiga, dua, satu, Tuhan memperlukan masalah untuk mengubah kita, Bahwa Tuhan izinkan permasalahan itu sesungguhnya untuk mengubah kita, Kalau saudara perhatikan, Ketika Musa diutus, Penyertaan Tuhan ada sama Musa, Betul? Makanya Musa berani, Dengan otoritas dari Allah, Nah kita lihat dari perspektif Firaun, Firaun bilang apa? Aku tidak mengenal, Aku gak tahu siapa itu Tuhan, Aku tidak akan membiarkan bangsa Israel keluar, Akhirnya, Kita tahu ceritanya, Seru kan kalau saudara tonton film Prince of Egypt, Dulu zaman saya, Waktu saya ingat SD atau SMP ya, Pokoknya jadul banget filmnya, The Ten Commandments, Wah itu rame-rame satu kelas SD kalau gak salah, Kita pergi ke bioskop nonton bareng, Wah itu keren banget kalau saya sekarang lihat, Gila dulu keren banget, Sekarang kayak jadul banget gitu ya, Filmnya udah, Tapi saudara begitu lihat filmnya Disney, Terus yang terakhir, Itu kan Hollywood berusaha mendramatisir apa yang terjadi kan, Kadang yang gak ada di Alkitab ditambah-tambahin drama gitu ya, Tapi sebenarnya kalau saudara membaca cerita dikeluaran, Itu jauh-jauh lebih menarik, Kalau saudara ikuti talk ini dari yang pertama, Saudara akhirnya mengerti, Wah ternyata, Musa pun mengalami yang namanya krisis identitas, Dia dilahirkan sebagai orang Ibrani, Karena aturan pada waktu itu dibunuh, Pokoknya kalau anak laki-laki akhirnya apa, Dia dibuang melalui sungai, Betul? Diambil oleh putri Mesir, Diangkat anak, Disusuin oleh ibunya sendiri, Tapi dia makanya namanya Prince of Egypt, Padahal dia orang Ibrani, Singkat cerita pokoknya akhirnya, Dia mengenal Tuhan, Akhirnya dia tahu identitasnya, Nah sekarang ini pertanyaannya adalah, Bagaimana dengan Firaun? Ada 10 tulah, Kita tahu, Tulah yang pertama, Saya gak hafal tulahnya apa aja, Tapi ada sungai itu berubah menjadi darah airnya, Ada belalang, Ada lalat, Dan lain sebagainya, Terakhir itu putra sulung, Itu dibunuh, Semua, Tapi ada 10, Dan itu selalu di, Katakan disampaikan oleh Musa kepada Firaun, Kenapa harus disampaikan, Kenapa gak langsung aja, Karena gini loh, Tuhan kadang itu mengizinkan sesuatu terjadi, Supaya kita sadar, Bahwa hidup kita ini terbatas, Dan kita perlu Tuhan, Dengan kata lain adalah, Masalah-masalah ujian yang terjadi dalam kehidupan kita, Kadang kita menganggap itu buruk, Padahal, Kalau kita tahu, Ini Tuhan sedang berusaha untuk balikin kita, Hey, Come on, Kembali, Bertobat, Kembali, Kamu salah jalan, Nah Julia benar tadi, Kita ini diberikan kehendak bebas teman-teman, Jadi gak ada yang bisa menghalangi saudara untuk apa, Melakukan yang saudara mau, Bahkan firman kayak gini pun, Yang saya bisa lakukan adalah, Saya berdoa, Saya menyampaikan ini loh, Yang Tuhan ingin sampaikan melalui firman kebenaran pada hari ini, Tapi begitu saudara keluar dari ruangan ini, It's up to you, Untuk memilih, Saya gak bisa ngelarang, Saya gak bisa awasin saudara 24 jam, Tuhan gak bisa paksa saudara, Gak ada, Karena apa? Tuhan menghormati, Respect, Bahkan ketika kita membuat keputusan-keputusan yang salah, Tapi Tuhan itu berusaha terus, Ayo, Ayo kembali, Ayo kembali, Lewat teman saudara, Lewat keluarga, Lewat pasangan, Lewat masalah, Untuk apa? Untuk mengubah kita, Masalahnya adalah, Firaun dikatakan, Mengeraskan hati, Nah kadang kita gitu, Ya, Ditegur, Wih, Firman ini, Saya sering kayak gini denger ya, Wah vis, Hari ini firmannya bagus, Firmannya ini cocok banget buat mamaku, Oh firman ini, Aku ingat ada teman yang butuh firman ini, Padahal, Sebenarnya yang harus saudara perhatikan adalah, Tuhan itu sekarang sedang berbicara kepada saudara dan saya, Secara pribadi, Tuhan itu sekarang secara setelah persen, Terima kasih, Karena itu cuma bagi saya, Hanya, Nah keluaran 6 ayat 5-6, Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Aku lah Tuhan, Aku akan membebaskan kamu, Dari kerja paksa orang Mesir, Melepaskan kamu dari perbudakan mereka, Dan menebus kamu dengan tangan yang teracung, dan dengan hukuman-hukuman yang berat aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir ini firman Tuhan saudara yang menegaskan kembali perbudakan boleh terjadi tapi aku tidak akan tinggal diam perhatikan, makanya pencobaan yang kita alami itu tidak akan melebihi kekuatan kita Tuhan tahu takaran yang terbaik mungkin tiap-tiap orang itu berbeda tiap-tiap orang prosesnya berbeda, tapi kalau saudara terus mau ikut taat setia kepada Tuhan, mengikuti meskipun memikul salib itu susah ya kalau kita nyanyikan hari terbaik gitu ya, kayaknya lagunya ceria banget, memikul salib itu berat itu saudara ya, bisa nangis-nangis kadang, tapi percayalah mending kita ikut jalan salibnya Tuhan daripada ikut jalan yang kelihatannya itu lancar jalan tol, tapi jalan salib Tuhan ini membawa saudara kepada kebangkitan yang kekal keselamatan yang kekal daripada jalan tol saudara menuju maut amin aminnya dikit next slide baca bareng-bareng yuk 3, 2, 1 God sent 10 plaques to compel paro to change his mind jadi bertahap gak langsung saudara kenapa sih Tuhan kasih aja ultimate langsung ultimate itu apa kita langsung kayak yang terakhir itu lah yang ke 10 aja kan itu kayaknya yang paling langsung viraun itu kayak langsung berubah gitu ya enggak Tuhan itu kasih kesempatan berulang kali berulang kali masalahnya kita mau dengerin apa enggak mau berubah apa enggak selalu mercy belas kasih kesempatan pengampunan itu Tuhan selalu sediakan nah ini kembali kepada kita next slide so to produce a harvest the soil has to be till saudara kalau tahu disini bahwa untuk memperoleh penuaian itu tanah itu harus digarap dikatakan seperti itu demikian juga hidup kita Tuhan mengharapkan bahwa hidup kita ini menghasilkan buah betul gak ya tanah itu harus digemburkan dulu selaras kan dengan apa yang Tuhan hari ini sampaikan melalui homilinya bahwa kalau tanah kita itu subur akan dengan sangat mudahnya benih kebenaran itu akan tertanan dan bertumbuh dan berbuah so apa yang harus kita lakukan kita menggarap tanah hati kita terus menerus gemburkan terus berdoa bersekutu berkomunitas ekaristi Tuhan sudah sediakan segala sarana yang ada the choice is up to you apa yang saudara pilih next slide tiga baca barang-barang tiga dua satu God can hasten the bad consequence of your choices jadi Tuhan itu bisa kadang itu mempercepat konsekuensi nah kita tahu kita belajar mungkin next slide ya yang kita bisa lihat disini ya keluaran tujuh ayat satu sampai tiga dikatakan seperti ini berfirmanlah Tuhan kepada Musa lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abangmu akan menjadi nabimu engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu next dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya tapi perhatikan disini tetapi aku Allah akan mengeraskan apa hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujisat-mujisat yang kubuat di tanah Mesir kalau kita baca tanpa mengerti kan katanya Tuhan itu memberikan kehendak bebas betul gak tapi kalau kita baca disini aku akan mengeraskan hati Firaun jadi seakan-akan Tuhan itu sudah skenario aku kerasin nih hati Firaun biar dia gak tidak memperbolehkan bangsa Israel keluar seakan-akan kayak Tuhan itu sudah nih yang seharusnya Firaun mungkin akan membebaskan tapi tapi kalau sudah belajar dari tulah nomor satu sampai tulah nomor lima sudah baca Firman dikatakan apa tetapi Firaun mengeraskan hatinya nah ini kadang kita kita baru baca berikutnya loh Tuhan kok jahat banget seakan-akan tidak memberikan pilihan Tuhan selalu memberikan pilihan tapi kita tahu Firaun itu orang yang jahat memang dia sudah mengeraskan hatinya dia gak mau mengeraskan hati itu gini dia sudah tahu apa yang dia mau dan dia tidak mau sedikitpun mendengarkan masukan atau apapun dari orang luar termasuk Allah nah itu mengeraskan hati nyayel gitu kayak orang gampangnya gitu ya jadi bener-bener keras kepala bebal udah gak mau berubah lagi dan dia mau situ bahkan sampai itulah yang ke-10 baru dia itu terpaksa banget karena bangsanya juga ngomel ayo bebaskan aja bebaskan bahkan terakhir pun kalau sudah lihat setelah dibebaskan dikejar lagi betul gak dikejar lagi mau disuruh balik lagi setiap dosa punya yang namanya konsekuensi you like it or not saudara suka atau tidak setiap dosa yang kita perbuat itu punya yang namanya konsekuensi mungkin saudara pernah mengalami konsekuensi dari kesalahan yang saudara perbuat apapun itu nah ini Tuhan ini mempercepat maksudnya apa karena dia tahu viraun itu akan tetap mengeraskan hatinya dan ini kalau saudara belajar lebih lagi ya dari iman katolik kita tahu ternyata waktu itu gaya bahasa sama kayak gini loh ada anak bandel eh kamu jangan ini ya nanti celaka dan lain sebagainya berapa kali saudara bilangin ini gaya bahasa bangsa Ibrani pada waktu itu jadi kalau saudara berpikir kayak Tuhan itu mengeras bukan tapi memang sudah keras hatinya viraun ini jadi kalau anak saudara itu bandel yaudah yaudah lain wajah kayak gitu iya jadi seakan-akan kayak gaya bahasa yaudah bandel yaudah nanti kamu terima konsekuensinya seakan-akan kayak uh biarin yaudah dikerasin aja hatinya itu cuma gaya bahasa aja tidak benar-benar kayak Tuhan itu mengambil kehendak bebas viraun ya supaya kita mengerti dari bacaan ini next slide nah boleh baca sama-sama tiga dua satu God is simply accelerating the end result of their repeat decisions in the hope that they one day change their ways itu harapan Tuhan Romo tadi selaras banget in the end saudara pada akhirnya yang Tuhan harapkan kita itu berubah menjadi manusia yang baru next slide tim pujian saya undang untuk naik ke atas stage boleh baca sama-sama tiga dua satu if we reject God chaos re-enters our life nah ini konsekuensi cuma ada dua pilihan kita menerima Tuhan maka hidup saudara penuh dengan damai sejahtera bukan berarti gak ada masalah ya tapi saudara akan hidup penuh dengan damai sejahtera dan suka cita yang kedua adalah ketika reject ya jangan heran kalau ada kekacauan terjadi dalam hidup kita beda ya kekacauan masalah beda kekacauan berarti saudara tidak punya pegangan yang benar-benar solid dan kuat kalau kita bersama dengan Tuhan Tuhan bilang sekalipun engkau berada dalam lembah kekelaman aku akan menyertai engkau dia Allah Immanuel teman-teman next slide yang keempat yang terakhir baca sama-sama tiga dua satu God will always provide mercy saya langsung cepat ke tulah yang ke-10 kalau kita baca bacaan ini Firaun melakukan hal yang kurang lebih sama waktu dia melihat bangsa Israel itu semakin banyak jumlahnya dia takut kalau sampai memberontak kalah nih bangsa Mesir sehingga dia putuskan pada waktu itu semua bayi laki-laki itu harus dibunuh tulah yang ke-10 saudara tahu apa yang Tuhan lakukan Tuhan membunuh putra sulung semuanya tapi ingat setiap tulah itu Musa itu selalu menghadap ini loh Allah berfirman jadi sudah sudah ada warning terlebih dahulu saudara sudah diperingatkan dengan kata lain Firaun dan bangsa Mesir bisa membuat pilihan untuk apa untuk tidak mengalami tulah tersebut punya pilihan Tuhan selalu memberikan pilihan enggak enggak langsung tiba-tiba konsekuensi enggak eh diingetin diingetin terus masalah kita yang bandel kita enggak mau menerima rahmat dari Tuhan kita pilih karena kedagingan kita karena pengaruh dunia ini yang begitu luar biasa karena kita jauh dan kita tidak mengenal Tuhan so next slide God's mercy was available to everyone Ibrani dan orang Mesir dan kita semua kita bersyukur bahwa rahmat Tuhan ini terbuka untuk setiap kita yang mau percaya kepadanya amin next slide so kalau saudara baca ya bangsa Israel itu disuruh apa kamu tandai palang pintumu itu dengan darah anak domba yang tidak bercacat betul umurnya sudah dikasih tahu dan semua bangsa Israel pada waktu itu semua putra sulung dari bangsa Israel dilewatkan oleh kematian dan itu yang namanya Passover kadang kita kalau sekarang selamat pasca happy Passover sebenarnya bukan ya itu waktu bangsa Israel itu diluputkan Passover yang kita yang kita rayakan adalah anak domba kalau saudara menerima Tuhan Yesus sebagai jurus selamat dia itu mengorbankan dirinya dan dia tidak berdosa at all dia memberikan darahnya untuk membasu kita supaya kita diluputkan dari kematian yang kekal dan itu Tuhan kita saudara dan setiap hari mungkin kalau saudara lupa ya kita kadang tersesat kita menyembah ala-ala yang lain mungkin dalam kehidupan ini malam hari ini mungkin Tuhan ingin berbicara secara pribadi kepada engkau eh aku sudah mati di atas kayu salim terima aku secara pribadi sebagai jurus selamat karena itu untuk kebaikan saudara dan saya secara pribadi mari kita bangkit berdiri sudah apa lumayan meskipun hari ini firmannya sebenarnya berbicara mengenai God's mercy tapi saya tertarik dengan firman ayat yang kita pakai boleh next slide ini loh ayat yang menarik bagi saya saya sungguh-sungguh belajar dari Firaun tau gak saudara siapakah Tuhan itu yang ku dengarkan firmannya untuk membiarkan orang Israel pergi tidak kenal aku Tuhan itu kemarin di grup heads leader di FIS Jakarta ini Samantha itu posting tentang apa tentang gembala dan domba yang hilang saya cuma waktu itu nyeletuk karena Tuhan juga kasih hikmat kadang kalau sudah melayani gitu ya saya berkaca juga pada diri sendiri kadang kita mengupamakan diri kita itu kayak gembala terus kayak orang lain itu perlu kita selamatkan Tuhan memakai kita betul di satu sisi betul tapi saya juga refleksikan pada diri sendiri belum tentu saya yang sudah kenal Tuhan melayani sekian puluh tahun di posisi sekarang ini mungkin bisa jadi saya the lost ship karena apa karena godaan itu datang tiap hari penyesatan itu bisa datang tiap hari saudara makanya kita perlu tiap hari aware kepada kasih Tuhan makanya perlu tiap hari itu pertobatan itu gak cuma pasca dan natal tapi pertobatan itu harus terjadi tiap hari terus menerus dekatkan dirimu jangan sampai kau seperti Firaun siapakah Tuhan itu kalau ada diantara kita yang penuh dengan kekhawatiran akan masa depan saya juga mengalami hal yang sama tapi semakin saya mengenal siapa Tuhan kita dia Jehovah Jireh Allah yang menyediakan maka kekhawatiran itu kalah dengan pengenalan saya dengan Tuhan kalahkan setiap kekhawatiranmu kenapa saya mengungkit kekhawatiran ini karena kadang kekhawatiran ini merupakan celah bagi saudara untuk mencari Allah lain yang instan yang bisa kita lihat oh ini loh langsung saudara dapat jawaban yang instan Romo tadi bilang kadang waktu Tuhan itu beda dengan waktu kita tapi waktu Tuhan itu pasti yang terbaik that's why I really love this song boleh kita nyembah Tuhan saat ini saya tahu saudara lapar saya tahu saudara habis ini punya rencana yang lain tapi boleh gak malam hari ini ini antara Tuhan dan saudara secara pribadi take your time worship Jesus He is Jehovah Jireh Amen Amen speak to us Lord biarlah kami semakin mengenal engkau Tuhan dalam hati kami kami mau percaya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Yes, selalu ada Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share Katakan dari kedalaman hati perusahaan ini kepadanya Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share Hanya engkau Tuhan Hanya engkau yang kami cari Tuhan Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share Berjalan bersamamu setiap hari So I walk by faith And look to you The Lord who provides Jangan lupa like, share Maka tidak ada alasan lagi Bagi kami untuk mencari ala-ala lain Yang bisa memuaskan hasrat dan keinginan kami Tuhan kami memilih Jalan salibmu Sekalipun itu berat Sekalipun kami harus mengalami penderitaan Karena goal kami Sebagai anak-anak Tuhan bukan di dunia ini Goal kami sebagai anak-anak Tuhan adalah Keselamatan, kebahagiaan yang kekal bersama dengan engkau Kami tahu bahwa engkau adalah ayah Bapak yang baik Engkau selalu memikirkan yang terbaik bagi kami anak-anakmu Itulah Tuhan mulai dari malam hari ini Biarlah engkau berikan kami pencerahan Revelation mewahyuan yang baru Mengubah setiap pemikiran kami metanoia Berbalik dari jalan-jalan kami yang keliru Berbalik kepada jalan kebenaran Tuhan Karena kami tahu Bersama dengan engkau ada damai sejahtera Bersama dengan engkau ada suka cinta Yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini That's why Apapun yang terjadi Tuhan kami mau ikut engkau Kami mau ikut engkau Kami mau ikut jalan kebenaran Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan Terima kasih 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 Tuhan